La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliyullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliyullah, karamatuhu Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dengan telah dekatnya waktu Hari Raya Idul Fitri, maka kali ini saya akan mengulas keutamaan Jakat Fitrah. Langsung saya mulai dengan pertanyaan. Menurut kalian, mengeluarkan Jakat Fitrah satu so' dan memerdekakan seratus abid lebih besar mana pahalanya di sisi Allah? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, ada satu kisah di mana Sayyidina Usman bin Afan lupa mengeluarkan Jakat Fitrah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Untuk menembus kelupaannya itu, lalu ia memerdekakan satu abid. Dengan rasa bersalah, kemudian ia datang kepada Rasulullah, lalu mengadu. Ya Rasulullah, aku lupa mengeluarkan Jakat Fitrah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi aku bergegas menembusnya dengan memerdekakan satu abid. Rasulullah s.a.w. berkata, Ya Uthman, walaupun kamu memerdekakan seratus abid, maka pahala memerdekakan seratus abid tidak akan melebihi pahala mengeluarkan Jakat Fitrah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, dari kisah ini kita dapatkan jawabannya bahwa Jakat Fitrah lebih utama daripada memerdekakan seratus abid. Kemudian, Syekh Usman bin Hassan dalam kitabnya mengutip hadith Rasulullah s.a.w. tentang keutamaan mengeluarkan Jakat Fitrah. Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang mengeluarkan Jakat Fitrah, maka ia akan mendapatkan sepuluh perkara. Yang pertama, Akan suci jasadnya dari dosa. Yang kedua, Dia akan terbebas dari api neraka. Yang ketiga, Puasanya akan diterima oleh Allah s.w.t. Karena Imam Anas r.a. meriwayatkan bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda, Yang artinya, Puasanya seorang hamba itu digantungkan antara langit dan bumi. Sehingga ia mengeluarkan Jakat. Apabila ia mengeluarkan Jakat Fitrah, Maka puasanya Allah jadikan dua sayap yang hijau. Kemudian, Terbang ke langit ketujuh. Lalu, Allah memerintahkan agar puasanya itu jadi satu lampu dari lampu-lampu arash. Kemudian, Akan datang kepada pemilik puasa tersebut. Kemudian yang keempat, Orang yang meluarkan Jakat Fitrah, Ia wajib masuk ke dalam surga. Yang kelima, Ketika keluar dari alam kubur, Ia akan selamat. Kemudian yang keenam, Yakbalu ma'amila minal khayrati fitri lkasanah. Akan diterima setiap amal kebaikan yang ia perbuat di tahun itu. Yang ketujuh, Tajibu'lahu syafa'ati yaumal kiyamah. Rasulullah s.a.w. bersabda, Wajib baginya pertolonganku di hari kiyamah. Yang ke delapan, Ia murru ala syurati kalbar kil khotib. Ia akan melewati syurat seperti kilat yang menyambar. Yang kesembilan, Yarjahu mizanuhu minal hasanat. Akan unggul timbangan kebaikannya. Kemudian yang terakhir, Yang sepuluh, Yamhullahu ta'ala ismahu min daywanil asyukiya. Akan Allah hapuskan namanya Dari daftar orang-orang yang celaka. Nah, Sudah kita ketahui bahwa Jakat Fitrah itu Hukumnya wajib. Yajibu ikhraju sodakatul fitri alal kabir wassogir. Wajib hukumnya mengeluarkan jakat fitrah Bagi orang yang tua, Yang kecil. Sawa'un kana suhihan au majnunan indahuma. Walaupun ia itu gila atau sehat, Ia tetap wajib mengeluarkan jakat fitrah. Bagaimana kalau yang gila Yang mengeluarkan jakat fitrahnya itu Adalah keluarganya. Bagaimana kalau kita tidak mampu Maka yang wajib mengeluarkan jakat fitrahnya itu Adalah orang yang menapkahi Yang menapkahi kita. Nah, Semoga kita senantiasa melaksanakan jakat fitrah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Kemudian setelah kita mengeluarkan jakat fitrah, Keunggulan apa saja yang telah Nabi janjikan, Semoga kita dapatkan. Nah, itulah tadi seputar keutamaan Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dengan telah dekatnya waktu hari raya idul fitri, Maka kali ini saya akan mengulas keutamaan jakat fitrah. Langsung saya mulai dengan pertanyaan. Menurut kalian, Mengeluarkan jakat fitrah satu so' Dan memerdekakan seratus abid Lebih besar mana pahalanya di sisi Allah? Nah, Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, Ada satu kisah Dimana Sayyidina Usman bin Afan Lupa mengeluarkan jakat fitrah Sebelum melaksanakan sholat idul fitri. Untuk menembus kelupaannya itu, Lalu ia memerdekakan satu abid. Dengan rasa bersalah, Kemudian ia datang kepada Rasulullah, Lalu mengadu. Ya Rasulullah, Aku lupa mengeluarkan jakat fitrah Sebelum melaksanakan sholat idul fitri. Tapi aku bergegas menembusnya Dengan memerdekakan satu abid. Rasulullah SAW berkata, Ya Uthman, Walaupun kamu memerdekakan seratus abid, Maka pahala memerdekakan seratus abid Tidak akan melebihi pahala mengeluarkan jakat fitrah Sebelum melaksanakan sholat idul fitri. Nah, Dari kisah ini, Kita dapatkan jawabannya, Bahwa jakat fitrah Lebih utama daripada Memerdekakan seratus abid. Kemudian, Syekh Usman bin Hassan dalam kitabnya Mengutip hadith Rasulullah SAW Tentang keutamaan mengeluarkan jakat fitrah. Rasulullah SAW bersabda, Man a'to sadaqot al fitri Kana lahu asyaratu asya'a Barang siapa yang mengeluarkan jakat fitrah, Maka ia akan mendapatkan sepuluh perkara. Yang pertama, Akan suci jasadnya dari dosa. Yang kedua, Dia akan terbebas dari api neraka. Yang ketiga, Puasanya akan diterima oleh Allah SWT. Karena Imam Anas R.A. meriwayatkan Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Yang artinya, Puasanya seorang hamba itu Digantungkan antara langit dan bumi, Sehingga ia mengeluarkan jakat. Apabila ia mengeluarkan jakat fitrah, Maka puasanya Allah jadikan dua sayap yang hijau. Kemudian terbang ke langit ketujuh. Lalu Allah memerintahkan agar puasanya itu Jadi satu lampu dari lampu-lampu arash. Kemudian akan datang kepada pemilik puasa tersebut. Kemudian yang keempat, Orang yang meluarkan jakat fitrah, Ia wajib masuk ke dalam surga. Yang kelima, Ketika keluar dari alam kubur, Ia akan selamat. Kemudian yang keenam, Akan diterima setiap amal kebaikan Yang ia perbuat di tahun itu. Yang ketujuh, Rasulullah SAW bersabda, Yang kedelapan, Ia akan melewati surat, Seperti kilat yang menyambar. Yang kesembilan, Akan unggul timbangan kebaikannya. Kemudian yang terakhir, Yang sepuluh, Akan Allah hapuskan namanya Dari daftar orang-orang yang celaka. Sudah kita ketahui bahwa, Jakat fitrah itu, Hukumnya wajib. Yajibu ikhraju sodakatul fitri, Alal kabir, Wassogir. Wajib hukumnya, Mengeluarkan jakat fitrah, Bagi orang yang tua, Yang kecil, Sawa'un kana suhihan, Au majnunan indahuma, Walaupun ia itu, Gila, Atau, Sehat, Ia tetap wajib, Mengeluarkan jakat fitrah. Bagaimana kalau yang gila, Yang mengeluarkan jakat fitrahnya itu, Adalah, Keluarganya. Bagaimana kalau kita tidak mampu, Mangkar, Yang wajib mengeluarkan jakat fitrahnya itu, Adalah, Orang yang menapkahi, Yang menapkahi kita. Nah, Semoga, Kita senantiasa, Melaksanakan, Jakat fitrah. Semoga, Puasa kita diterima oleh Allah SWT, Kemudian, Setelah kita mengeluarkan jakat fitrah, Keunggulan apa saja, Yang telah Nabi janjikan, Semoga kita dapatkan. Nah, itulah tadi, Sebut putar keutamaan, Melaksanakan jakat fitrah, Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.